Perlambatan ekonomi global dalam dua tahun terakhir ditambah dengan isu global seperti penyebaran virus corona yang telah membuat dunia cemas akan resesi. Di Indonesia berbagai pihak tengah melakukan upaya antisipasi perlambatan ekonomi global di tahun 2020. Sepanjang tahun 2019 pertumbuhan ekonomi melambat di seluruh dunia. Sampai dengan kuartal 3 2019 sejumlah negara seperti Jepang, Singapura, Hongkong, dan Turki mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang terus berlangsung menjadi pemicu dan desakan agar pemerintah mampu melepaskan ketergantungan perusahaan lokal pada pinjaman. Wabah virus corona juga disebut berpotensi memicu krisis ekonomi global. Kepala Riset Samuel Asset Manajemen Lana Sulis Tia Ningsih mengatakan selama dua tahun terakhir ini belum ada indikasi akan terjadinya resesi ekonomi global. Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menurunkan suku bunga acuan sebagai sinyal untuk investor bahwa Indonesia siap menghadapi resesi. Nah Bank Sentral itu biasanya merespon kalau ada kondisi yang seperti itu, itu menambah likuiditas, menurunkan suku bunga, itu yang biasa dilakukan oleh semua Bank Sentral termasuk Bank Indonesia juga, The Fed juga, hampir semua Bank Sentral menurunkan suku bunganya tahun 2019. Nah itu antisipasi supaya resesi yang diduga tadi meningkat terus kembali lagi naik karena investor juga tahu Bank Sentral respon. Artinya Bank Sentral alert ya, jangan sampai kejadian resesi sehingga mereka menjadi lebih confidence, confidence lagi gitu. Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik Raden Pardede menilai tanda-tanda resesi belum terlihat di Indonesia. Menurut Raden, dalam kondisi pelemahan ekonomi global, yang bisa dilakukan Bank Besar seperti BCA adalah berinvestasi ke sektor fintech guna perbesar pendapatan. Tidak terlihat ada resesi itu dalam 1-2 tahun ke depan. Tentu ada concern terhadap China sekarang karena masalah coronavirus ini, berapa dampaknya. Sudah dihitung-hitung kira-kira dampaknya akan bisa mengakibatkan penurunan ekonomi di China sampai setengah persen, mungkin 1 persen. Itu berarti mereka bisa mengalami penurunan dari sekitar 6 ke 5 persen. Itu yang paling maksimum penurunan itu. Raden Pardede mengingatkan perlambatan perekonomian global memang nyata terjadi dan Indonesia tidak akan kebal terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, Indonesia harus bersiap diri. Pemerintah diminta membuat kebijakan untuk mencegah perlambatan ekonomi. Cinta Janidya, Said Kutub, Berita 1, Jakarta.